Sekarang terkait dengan perzinahan dan kohabitasi, jadi memang faktanya ada dua pendapat yang muncul terkait dengan kedua klausul ini, kedua isu ini, perzinahan dan kohabitasi. Di satu sisi ujungnya adalah yang benar-benar ingin agar perzinahan dan kohabitasi diatur secara keras, bahkan di sisi lain ada yang ingin menghapus karena dianggap melanggar hak privat, publik. Nah, tentu kalau kita mengambil satu sisi, sisi lain akan memprotes. Nah, karena itu diambillah jalan tengah. Keinginan agar ini tetap diatur, diakomodir, tapi kemudian kekhawatiran yang terjadi, apakah ini akan melanggar hak privat, apakah dikhawatirkan nanti akan ada persekusi dari warga, razia, penggerbekan dan sebagainya, itu yang kita batasi. Oleh karena itulah, maka konsep dalam pasal persinahan dan kohabitasi, itu adalah delik aduan absolut, yang artinya di dalam ayat 2nya clear, disebut dengan bahasa yang negatif ya, perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali. Kecuali, jadi itu tidak dapat dituntut kecuali atas aduan dari suami atau istri bagi yang menikah, orang tua atau anak bagi yang tidak menikah. Nah, delik aduan absolut ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada dua kelompok yang mengadukan itu, sesuai dengan posisi masing-masing itu, maka ini bukan menjadi tidak pidana. Nah, kemudian, karena kita juga punya kekhawatiran ketika di rapat terakhir 24 November 2002, kita sampaikan ya, kita juga punya kekhawatiran oke lah, itu sudah kita batasi dengan delik aduan absolut. Tapi bagaimana kemudian masyarakat menangkap, jika kemudian ini dia anggap sebagai kriminal, lantas masyarakat bisa melakukan sesuatu atau kontrol daerah merasa ingin menegakkan sesuatu nilai-nilai moral, taktentu dan sebagainya. Akhirnya ditambahkanlah di rapat 24 November 2022 itu, tambahan penjelasan. Dimana dalam tampilan penjelasan itu, kita katakan bahwa dengan berlakunya ketentuan di dalam asal ini, maka segala, ini kurang lebih ya, maka segala ketentuan yang mengatur tentang kohabitasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dikesampingkan. Kecuali, memang ada kecualian juga, kecuali bagi peraturan-peraturan yang khusus mengatur tentang itu. Ini maksudnya untuk Aceh. Jadi kalau ada perda-perda yang mengatur tentang perjinan atau kohabitasi, dia harus mengatur, tidak boleh keluar dari konsep ini, harus delik aduan absolut. Jadi tidak boleh ada kemudian perda yang mengatakan, Pak Satpol PP boleh merazia hotel, boleh merazia kamar kos, dan sebagainya. Memang ada pengecualian, pengecualian di Aceh. Karena Aceh, itu kanun-kanun ini, rujukan atasnya adalah undang-undang juga, undang-undang pemerintahan Aceh. Ya undang-undang pemerintahan Aceh ini ada kaitan, nanti mereka mau yuk, Helsinki. Jadi tidak mudah, akhirnya kita ada pengecualian. Tapi yang paling penting dari sini adalah, yang juga harus menjadi bagian dari sosialisasi, utamanya oleh pemerintah, bahwa dengan adanya penjelasan pasal ini, berarti setiap daerah harus benar-benar memahami untuk mencegah adanya persekusi, pekerbakan, dan razia seperti itu. Baik itu tidak boleh diatur bahwa memberikan kewenangan itu diperdanya, ataupun bahkan sebaiknya juga melakukan pelarangan-pelarangan. Dan sebaliknya, kepada aparat penegak hukum, dengan adanya penjelasan pasal ini, kita harap pemerintah secara jelas memberikan sosialisasi bahwa jika ada persekusi terhadap perbuatan yang dianggap itu menggunakan persinahan dan kohabitasi oleh masyarakat, maka justru persekusi itulah yang harus menjadi pelanggaran hukum. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Harusnya, tapi kita lihat nanti. Tapi semangatnya, kalau kita mau bicara soal memory control lifting atau asbabun burutnya itu, latar belakang dari suatu pasal itu dirumuskan, maka saya sebagai perumus undang-undang ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa jika ada pengerbakan, razia, persekusi terhadap periswa ini, justru itu yang menjadi pidana. Karena yang punya hak untuk mempersoalkan ini dan menjadikan ini pidana hanya keluarga terdekat, dan itu tadi balik lagi. Suami istri juga terikat perkawinan, orang tua anak apabila tidak terikat perkawinan. Jadi, juga secara akademik, ketika nanti konsep KOHP baru ini didiskusikan berkaitan dengan perjalanan kohabitasi di dalam kampus-kampus, yang harus jilaskan adalah, pasal ini, ketentuan ini bukan ketentuan delik publik. Tidak ada urusan di sini. Delik ini adalah delik kejahatan terhadap perkawinan, karena tadi yang A kalau terikat perkawinan, maka suami istri yang punya kepentingan di situ, atau delik terhadap lembaga keluarga. Keluarga kalau misalnya dia tidak terikat perkawinan. Jadi, bukan delik umum, bukan delik yang masyarakat punya kepentingan. Nah, ini yang harus disosiasikan, supaya masyarakat paham, tidak bisa ikut campur, masyarakat tidak bisa ikut campur dalam dua delik ini, karena delik ini adalah delik aduan yang absolut hanya milik dua pihak itu tadi, suami istri ke orang tua anak. Terima kasih telah menonton!